Pinting Explorer Channel Rekan-rekan Pinting Explorer Channel Ini acara istimewa Raya live Tidak dari rumah Tapi dari Kebun Di halaman rumahnya Giludwi Cari Tokomo Nah ini disini sedang ada Pagelaran sastra Saya ingin membahas Tentang Material pembentuk seni Dan sekaligus nanti juga akan bertanya-tanya Dengan panitia Tentang acara ini Gelap ya teman-teman Tidak apa-apa lah ya Saya sekalian tak Monitor Jadi Di dalam Buku yang saya tulis Buku estetika Itu saya sebutkan bahwa Karya seni itu bisa Dibuat dengan Unsur materi Materi Kalau kita pakai istilah Yang ada di dalam fisika itu kan Materi itu ya atom-atom itu Tetapi di dalam atom itu Juga ada Energi Karena atom itu kan Terdiri dari intik atom Dan elektron yang mengelilingi Nah pergerakan itulah Yang mewujudkan energi Nah Saya membagi karya seni itu Ada yang dibuat dari materi Misalnya karya seni lupa Lukisan Patung Grafis-fotografi itu Karya-karya yang dibuat dari Materi Tetapi Ada juga karya yang Memanfaatkan Energi Misalnya Tari Atau musik Musik dalam menyanyikannya kan Membutuhkan energi Yaitu materi yang digerakkan Nah ada satu lagi Satu jenis materi Apakah materi Pembentuk karya seni Oke Saya baca dulu Komentar rekan-rekan Nanti Apa yang ada di belakang saya Ini akan saya bahas Saya akan Mewawancarai Mewawancarai Ketua Ketua acara ini Saya cek dulu Terima kasih Mbak Zofanka Alhamdulillah Mbak Zofanka Terima kasih ya Yang sudah hadir Mungkin ini saya Bikin agak terang Biar saya kelihatan ya Teman-teman Nah gini ya Mungkin saya kelihatan Malah silo ya Oke Sudah Sebesarnya Ya teman-teman ya Mohon maaf gelap ya Gak apa-apa ya Yang terang disana Ini karya sastra ini Pegelaran karya sastra ini Diadakan di ruang terbuka Di Patringan Kalau dalam bahasa Jawa Itu pohon-pohon pring itu Yang Apa Yang dibentuk sebagai background Nah Karya Pegelaran ini Sifatnya Offline dan online Offline-nya dilakukan disini Hanya beberapa orang Karena Kita juga masih dalam Keadaan Pandemi Tetapi Sekaligus Ini online Online Diikuti oleh Banyak Sastrawan Dari berbagai kota Yang ada disini Ada Mas Fir Mas Fir Alapinta Ini seorang sastrawan Dan Mas Koto Seorang Sastrawan Yang Sudah Namanya sudah Apa Ya paling tidak Sudah masuk ke Wikipedia Misalnya itu kan butuh Suatu pencapaian ya Sementara di Zoom Jadi dihubungkan dengan Zoom Itu ada Mas Pai Jarod Sujarwo Ada Pak Doktor Ahmad Sastra Ahmad Sastra Dari Bogor Nah kalau teman-teman Pengen mengikuti Prosesnya Itu teman-teman bisa Masuk sekarang Sudah ngelive Di Youtube Hot Jadi KHAT Youtube Hot Itu sedang Menyiarkan Acara ini secara langsung Nah Saya ingin Melaporkan Dan Sekaligus Membincangkan Yang Saya Sampaikan tadi Bahwa Unsur Pembentuk Karya seni Itu bisa Terdiri dari Unsur Materi Unsur Energi Materi Sudah saya Sampaikan tadi ya Seperti seni rupa Yaitu Dibuat dari Atom Atom kan semua Hal ini kan dari Atom kan Air dari Atom Manusia dari Atom Tebu dari Atom Buah-buahan Dari Atom Semuanya dari Atom Dan Energi itu Juga Materi-materi Yang bergerak Seperti Karya Tari Yang seperti Saya sebutkan Tadi Musik Dan sebagainya Nah ada Satu lagi Yang Tidak Terbuat dari Materi Dan juga Tidak terbuat dari Energi Tetapi terbuat dari Konsep Atau lebih tepatnya Kata Yaitu Sastra ini sendiri Memang ketika Konsep Pemikiran Itu Diwujudkan Itu memang Berupa Kata-kata Ya Suara Bunyi Itu memang Materi kan Itu memang Energi kan Materi dan energi kan Sesuatu yang sama kan Itu terdiri dari Gelombang-gelombang Atau ketika Sastra itu Ditulis di dalam Novel gitu Itu juga Terdiri dari Materi-materi kan Nah Tetapi Sebenarnya Esensi Sastra itu kan Tidak Pada tulisannya Tidak pada tulisannya Apakah dia Ditulis dengan Mesin ketik Atau Komputer Atau rugos Zaman dulu Tidak Tidak Dengan tulisan Tangan Tetapi Dari konsepnya Itu sendiri kan Itu bukan Materi Bukan juga Bukan energi kan Demikian juga Ketika dibacakan Itu kan Terdiri dari Gelombang Itu juga bukan Bukan konsep Itu sendiri Nah Rekan-rekan panjang Explorer Channel Dalam sastra Itu Maksud saya Dalam Pertunjukan sastra Itu suatu Karya seni Yang Memadukan Ketiga hal Tadi kan Pertama sastranya Itu sendiri Yaitu dari Apa Konsep-konsepnya Kedua dari Ada gerak Ada Performannya Itu tentu Merupakan Energi Dan Apa Tampilan visualnya Itu Materi Coba kita lihat Ini Sangat artistik Artistik Unik Dan artistik Yaitu Memakai Bambu Sebagai Background Sebagai Latar belakang Jadi Unik ini Baik Rekan-rekan Pinting Explorer Channel Sebentar saya Mengecek ya Apakah suara saya Unik ini Baik Bisa ya Oke ya Terima kasih Saya Bacakan Teman-teman Yang sudah Hadir Di Pinting Explorer Channel Ada Ntar Saya baca ya Ada Mbak Yu Tadi sudah Ada Mas Idy Selamat malam Pak Desen Terima kasih Mas Idy Ada juga Mas Oki Setiawan Iwu Selamat malam Pak Desen Terima kasih Mas Bembengat Lanjut Oke bro Terima kasih Mas Keramat Jaya Selamat malam Pak Akhirnya bisa nonton Alhamdulillah Dan ini live Tidak dari Tidak dari Apa Studio ya Tapi dari Tempat terbuka Ini Apa Ada di Daerah Kasian Namanya Di daerah Kasian Di rumahnya Ki Lutwi Cari Tokomo Ini dekat Kalau teman-teman Pernah Mengunjungi Pengajiannya Cak Nun Pengajian Padang Bulan Nah itu Lokasinya dekat disitu Mas Abdasu Hadir Mas Divavu Terima kasih Nyimak Pak Deni Mas A.S. Ya terima kasih Mohon maaf ya Hari ini Harusnya kita Apa Penilaian Tapi karena Ada acara ini Ini acara Pakgelaran Sastra Yang Judulnya adalah Sastra bisa apa Dan Tema Sastra yang akan Dibacakan adalah Jangan teriak merdeka Malu kita Itu Karya Sastra Yang dibuat oleh Doktor Ahmad Sastra Seorang Akademisi Dari bidang Filsafat Yang ada di Doktor Nah Rekan-rekan Painting Apparel Channel Ini penyelenggarakan Penyelenggaranya adalah Jejaring Seniman Muslim Khot Untuk Divisi Sastra Baik Agar lebih Mengetahui Apa namanya Ini Apa gitu Ini Perhilatan Apa Kita akan Memanggil Ketua Ketua acara ini Untuk kita Wawancarai Dan Nanti kalau teman-teman Pengen Menyimak karya ini Ada di Live Sekarang sedang live Di Youtube-nya Khot K-H-A-T Youtube Khot gitu Biar ini dicari dengan Khot Arts Itu nanti akan ada Bisa dilihat Juga siaran tundanya Baik Sekarang kita ngobrolin Dengan Mas Momon Mas Momon Mas Momon Mas Momon ini adalah Koordinator Atau ketua Penyelenggara Ini 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 Tolong Ditaruh Di sini Mas Oke Mas Momon Karena Pandeminya Kita pakai Masker ya Enggak apa-apa Ya Biar Enggak Salah ya Karena ini Dekat lah ya Tunggu Tunggu Agak kesana juga Enggak apa-apa Biar social distancing Mas Momon Mas Momon Ini sebenarnya Acara apa ini Mas Momon Sebenarnya ini acara Apa Perdana ya Mas Awas nanti Enggak tahu Ini perbulan Atau per dua bulan Begitu Ya sepulnya Apa Hari ini kan Menjelang Agus Dusan Nah sebenarnya Ingin Apa ya Ini saya Ingin Menunjukkan ke masyarakat Biasanya Yang suka Sasa Terutama ya Itu Apa Mengesploitasi Keadaan kemerdekaan itu Sesungguhnya Kemudian hari ini itu Memang bener-bener Sudah merdeka Begitu Atau Apa sesungguhnya kan Tahun ke tahun Cuman tujuh belasan Dan tidak ada yang Membekas Begitu Nah Dalam Dalam kata ini Dengan Dengan Acari ini Yaitu sastra Ya Ingin mengungkap itu Secara Sastra Begitu Pak Kira-kira Kok judulnya Sastra bisa apa Itu gimana Mas Apa itu Ungkapan ketidakbisaan Atau Apa itu mas Nah gini Ini saya Ini ya Saya kasih terang-terang Dengan Nah ini Jadi Cahayanya Lightingnya langsung Kenapa Kenapa Sastra bisa apa Dulu kan Di beberapa Berapa ya Saya agak lupa Di abad berapa Itu sastra pernah Pernah mampu Paling gak Mendorong Untuk perubahan Begitu Ada kritikan Yang tajam disitu Kalau ada Kalau ada apa-apa Yang katakanlah Semacam Kesewanang-wenangan Ketidakadilan Sastra bisa Mengerti yang tajam Tapi hari ini Sastra kelihatannya Tidak nampak Ketika itu Padahal kan kita tahu Biasanya hari ini Kayak apa Keadaannya Begitulah kira-kira Oh Berarti ini Sedang mempertanyakan Sastra itu sendiri ya Padahal dulu Sastra pernah Apa ya Pernah Berperang Misalnya siapa Haril Anwar Anwar bisa Seangkatannya kan Nah kok ada Dua judul itu Sastra bisa apa Dengan Jangan teriak Merdeka malu kita Itu gimana Itu bedanya Itu kan Judul dari Puisinya Pak Amasastra Yang Berapa tahun ya Tiga atau empat tahun Ini viral kan Setiap Agustusan Bahkan ini Bahkan puisi itu Menyebar di dunia Di media sosial itu Dengan atas nama Taufik Ismail Begitu Padahal itu Karyanya Pak Amasastra Karyanya Pak Sastra Oke oke Nah terus Itu sebagai Salah satu puisi Yang akan dibacakan Gitu Nanti kalau memang Ada waktu Agak mas Gak kelihatan Itu gini ya Itu loh maksudnya Oh disitu Nah gitu Nah kalau nanti Memang ada waktu Nanti bisa Pak Amasastra Bisa diberikan Sempatan membaca Puisinya Nah ini Pembicaranya Siapa aja mas Pembicaranya ada tiga Yaitu Bang Indiran Kuto Begitu Beliau adalah Sastrawan Nasional lah Karang-karanya itu Pernah Banyak Mendapatkan Apa yang namanya ya Penghargaan Tingkat nasional Puisi-puisi beliau juga Terbeda di media-media Masa Begitu Hari ini Termasuk Sastrawan Nasional lah Begitu Yang kami undang Yang kedua adalah Mas P Dari Kalimantan Terus Pak Amasastra Lewat Zoom ya Kalau yang ada di Kalau yang ada di Jogja Offline Tapi dengan jarak Yang Oh gitu Itu Mas Indrian Kuto gitu ya Oke Oke Ini Tentang Ini kan Pinting Explorer Channel Tentang seni rupa ya Bagaimana Mas Oh gini Sebentar Saya baca Komentar dulu ya Baca komentar Ada Mas Sabdasu Kalau lihat panggung Kayak gitu Saya jadi ingat Waktu saya Buat Pemintasan teater Nah ini kan Memang panggungnya itu Menarik ya Dari Alami lah ya Mas ya Pakai Dapuran pring Baca Jawa ini Atau Apa Taman Ini ya Pohon bambu ya Di Apa namanya itu Kalau bahasa Jawa ini Pohon bahasa Indonesia Bahasa Jawa ini Dapuran pring Itu Idenya gimana itu mas Sebenarnya ini kan Cuma kebun gitu pak Kebun yang Milik orang Terus Apa namanya Berantakan Terus kemarin Ada jajar ini Yang mempunyai ide ini Dari si Aceh ini Untuk acara kita Bagus ini ya Kalau nyawa panggung kan Atau nyawa Gedung kan mahal Kita tidak ada bantuan Dari Pak Oke Ini Kalau tentang Agak Masih Oh Itu gak kelihatan Oh gini Maksudnya Biar tampak Itu loh Agak Gero gini Terus kalau Tentang penyelenggaranya Ini siapa Mas Mohon-monggo Mas Diceritakan Kalau penyelenggaranya Dari Kod Itu kan Jejaring Seniman Nasional Yang ada perwakilannya Di beberapa Provinsi Walaupun gak semua Misalkan nanti Bisa lah Misalkan bisa berkembang Sampai Semua provinsi ada Nah ini Ini divisi Hastera Ada divisi Sini lupa Teater Musik Ada Oke Oke Kalau Teman-teman Pengen gabung Kohot gitu Itu bisa gak mas? Oh sangat bisa Caranya gimana? Untuk yang Hastera Secara administrasi Ada beberapa syarat Nanti bisa Atau nanti langsung bisa Menghubungi teman-teman lah Atau nanti Bapak Denny Ngasih kontak Iya ya Di lewat Panjang Explorer ini ya Kalau yang pengen sastra Nanti Tak kasih nomor HP-nya Mas Mohon gitu Bisa Atau Mas Mohon Silahkan sebutkan Nomor HP-nya Nanti Ingat ya Nomor saya itu Dua Yang udah diingat Nah nanti Biar menghubungi Mas Mohon Ini Kebahasaan juga menjadi Admin Oh gitu Ini mengganggu gak ini Ya Sebentar lagi lah ya Oke Saya sambil baca ini Komentar teman-teman Terima kasih banyak Rekan-rekan yang Sudah hadir di Painting Explorer Channel Alhamdulillah Malam ini kita bisa Ketemu live Nah Saya gini kan aja Hahaha Oke Ya Mungkin bisa dibacakan Mas Mohon Nomor saya 3 ya Yang murah Pak Gak apa Mungkin 0895 3324 94409 Oke Satu diulang lagi Mas 0895 3324 94409 Oke Terima kasih banyak Mas Mohon Alhamdulillah Saya tak Meneruskan ini Ngobrol sama Rekan-rekan Painting Explorer Channel Terima kasih Dan Oke Mati nomor mas Dan Apa Mohon maaf Telah mengganggu Sebagai admin zoom Bentar ini saya matikan dulu Oke Oke Rekan-rekan Painting Explorer Channel Atau ini Didepkan ya Kembali ke saya Gini ya Bersanya Buka ya Oke Rekan-rekan Itu Latar belakang acara ini Saya Pengen Sampaikan Tadi Sastra itu Termasuk Suatu karya seni Yang unik Bahkan Terdiri dari Tiga unsur Pembentuk Sekaligus Berbeda Kalau dengan seni Rupakan satu unsur Nah Ini Kesadaran menarik juga Begini Rekan-rekan Painting Explorer Channel Sebagai Seorang Seniman ya Misalnya kita Aktif di dunia Seni lukis Itu Perlu juga Mengamati Atau Menikmati Kalau bisa ya Menikmati Karya Seni yang lain Agar Kita memiliki Dimensi-dimensi Artistik Atau Memiliki Kekayaan Artistik Kekayaan Atau Paling tidak Wawasan berkesenian Yang luas Jadi Meskipun Saya Lebih Atau Memang Ada Di dunia Seni lukis Seni rupa Khusus Seni lukis Seni lukis Banyak Dengan cat air Tetapi Tidak Berarti Saya Cuek Atau Tidak Menikmati Sastra Saya Di rumah Punya Banyak Sekali Koleksi Buku Atau Koleksi novel Tidak Tidak hanya Koleksi Membaca Beberapa novel Membaca beberapa novel Untuk memperkaya Khasanah Berkesenian kita Dan Tidak 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 Komentar Misalnya Dari Mas Siapa tadi Yang Mas Sabdasio Yang memang Beliau ini Selain Aktif Melukis Juga Dulu Pernah Berkesenian Di Teater Oke Rekan-rekan Painting Explorer Channel Mohon maaf Cukup sekian ya Nanti Kalau teman-teman Pengen Mengikuti Perhelatan Ini Silahkan Membuka Youtube Hot Youtube Hot Channel Hot Youtube Tulisannya KHAT KHAT Terus Kalau KHAT Art Hot Art Insya Ada Teman-teman Bisa Mengikuti Perhelatan Ini Terima kasih Mohon maaf Jika ada Sasar Susur Sasar Yang Kesusur Kesalahan Thank you very much Thank you very much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh